PLN Nusantara Power berhasil mendobrak tradisi menghasilkan green hydrogen untuk pertama kalinya di Indonesia. Inilah lompatan PLN Nusantara Power yang akan mendorong dan mengakselerasi arah Indonesia dalam percepatan transisi energi, mewujudkan net zero emission di tahun 2060. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Wisata terbang tandem para layang menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan ketika berkunjung ke kota batu. Wisatawan terbang tandem ini banyak diminati para wisatawan dari mancanegara. Beginilah pemandangan di kawasan pendaratan para layang di lapangan Songko Maruto, Songko Kerto, Kota Batu pada menjelang siang. Wisatawan terbang tandem para layang banyak diminati wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Para wisatawan ini banyak yang mencoba untuk pertama kali terbang tandem bersama para pilot master tandem para layang kota batu yang sudah berpengalaman untuk merasakan sensasi terbang dan melayang di udara, sekaligus bisa menikmati pemandangan kota batu dari udara walaupun kondisi cuaca sering berubah. Sejak pukul 10 pagi hingga menjelang siang, terlihat sudah beberapa wisatawan yang terbang tandem dengan mendarat di lapangan Songko Maruto, Songko Kerto Batu. Salah seorang wisatawan asal Malaysia yang mengaku baru pertama kali ikut terbang tandem mengungkapkan senang dan bisa merasakan terbang tandem walaupun angin agak kencang. Di lokasi terlihat para wisatawan menikmati kegiatan terbang tandem dengan didampingi para pilot tandem para layang kota batu yang sudah berpengalaman. Sehingga wisata ini aman dan patut dicoba oleh para wisatawan yang berlibur ke kota batu. Para pilot master tandem para layang kota batu optimis, wisata tandem para layang akan semakin rame dikunjungi. Tidak hanya wisatawan lokal, tetapi juga wisatawan dari mencanegara seperti Malaysia dan Singapura. Iwan Ikmawan melaporkan. 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 Iwan Ikmawan melaporkan melaporkan.